Pilu, aksi heroik, Andi selamatkan istrinya berujung maut, terjebak dan tewas berpelukan. Dramatis dan pilu, pasangan suami istri atau pasutri di jalan dada peraya Megajaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pasutri yang baru menikah sekitar setahun itu, tewas terbakar di rumahnya pada Kamis 24 Agustus 2023 malam atau pukul 22.30. Nasib malang Andi terjebak di lantai dua rumahnya yang kebakaran hingga tewas berpelukan bersama istrinya Ayu, terekam jelas. Bagaimana perjuangannya untuk selamat dari kebakaran itu? Detik-detik, Andi berusaha menyelamatkan anggota keluarganya diunggap tetangga, sebagaimana dituturkan oleh kasih penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Depok, Tessy Hariati. Kronologinya, suami masih melek, istri tidur, suami berusaha membangunkan anggota keluarga yang dibawah dahulu, lantai satu. Ketika dia, AN naik lantai atas karena istri posisinya ada di lantai dua, mereka mau turun itu tidak bisa, ujar Tessy. Sebelum ditemukan tewas berpelukan, salah satu anggota keluarga mengatakan Andi terbangun lebih awal saat ada kebakaran yang diduga kos rating listrik. Selanjutnya, Andi dengan sigap membangunkan seisi rumah bersama ayah, ibu, dan pamannya, serta anggota keluarga lain. Mereka mengevakuasi motor dan harta benda lainnya. Saat api mulai membesar, Andi kembali nekat masuk ke dalam rumah karena istrinya yang masih tertidur di lantai dua rumah. Lalu pria ini kemudian masuk membawa istrinya dan hendak melewati tangga rumahnya di lantai dua. Namun tangga itu sudah hancur di lalap api. Mereka tak bisa keluar dan api makin membesar. Kedua pasangan suami istrinya ini pun akhirnya terjebak karena akses hanya satu-satunya, hingga mereka tewas berpelukan. Kepala Urusan Humas Polres Metro Depok, Ibtu Made Budi, menyampaikan bahwa satu kakak terdiri orang tua kandung AN, satu kakak terdiri dari paman AN, lalu satu kakak lainnya terdiri dari paman AN lainnya, serta satu kakak terdiri dari AN dan AYE. Dari 13 anggota keluarga itu, lanjut Made hanya AN dan AYE yang menjadi korban jiwa. Ia mengungkapkan 11 anggota keluarga lain tidak terluka akibat kebakaran tersebut. Korban jiwa dua orang meninggal dunia. Yang lain 11 anggota keluarga selamat jelas Made. Terima kasih telah menonton!